Pribadi yang ramah dan murah senyum merupakan awal untuk jadi orang yang disukai. Barulah di saat itu, kita bisa mulai mempengaruhi orang lain tanpa melukai harga dirinya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Buku ini membahas bagaimana cara kamu menjadi orang yang disukai dan mampu mengelola hubungan antar manusia dengan baik. Setelah itu, kamu baru bisa mempengaruhi mereka tanpa menggurui. Untuk mengubah orang lain, kita perlu mengubah cara pandang dan perilaku kita dulu. Ini merupakan buku klasik soal pengembangan diri dan prinsip yang diajarkan di buku ini masih relevan sampai sekarang. Ketika kita bicara dengan orang lain, kita tidak bicara menggunakan logika saja. Tapi, kita juga harus menyadari. Lawan bicara kita merupakan makhluk yang penuh perasaan, dipenuhi dengan perasangka, dan dimotivasi oleh kesombongan. Saya merangkumnya menjadi tiga poin menarik dari buku ini. Pertama, jadi orang yang ramah. Lebih dari 50% komunikasi tatap muka dipengaruhi oleh bahasa tubuh. Oleh karena itu, langkah awal yang paling mudah adalah dengan tersenyum. Senyum yang tulus akan membuat lawan bicara kita lebih cair dan tidak merasa canggung. Jangan lupa juga untuk ingat nama lawan bicara kita. Ini adalah tata krama paling dasar. Apabila kita bertemu lawan bicara, kita harus ingat namanya. Karena itu adalah hal yang penting. Kesel juga ya, kalau lagi ngobrol, terus tiba-tiba kita tanya lagi, Eh, nama kamu siapa ya? Itu pasti turn off banget. Sama aja kamu nggak menghargai lawan bicara kamu. Tips lain adalah, jadilah pendengar yang baik. Pada dasarnya, setiap orang suka bicara tentang dirinya sendiri. Ketika kita bisa membuat lawan bicara kita, banyak cerita tentang dirinya, itu adalah sinyal positif. Apalagi kalau kita mendengar setiap perkataannya dengan serius dan penuh perhatian. Dale mencontohkan kisah Theodore Roosevelt, Presiden Amerika ke-26. Roosevelt memiliki pengetahuan yang luas, sehingga mampu berdiskusi dengan topik yang beragam. Ketika Roosevelt ingin bertemu seseorang, biasanya dia membaca profil lawan bicaranya dulu dan mencari tahu apa minatnya. Kebiasaan ini yang membuat Roosevelt sangat cair ketika dia bertemu orang lain, hingga terasa seperti kawan lama. Kedua, jangan mengkritik. Cara memenangkan sebuah argumen, ya hindari argumen tersebut. Walaupun kamu nggak sependapat, kamu harus tetap menghargai pandangan orang lain. Jangan pernah bilang, kamu salah. Ketika kita ingin membuktikan pandangan orang lain salah, dengan memberikan argumen atau kritik, selogis apapun itu, pasti lawan bicara kita bersikap defensif dan berusaha mencari pembenaran. Tentu saja percakapan ini tidak menguntungkan siapapun. Lihat aja acara debat. Dua pihak yang berseberangan saling berusaha membuktikan pandangan siapa yang paling benar. Apakah pihak yang menang berhasil mempengaruhi pihak yang kalah, atau malah membuat jurang perpecahan makin dalam? Daripada kritik, Dale menyarankan kita memulai diskusi pada hal-hal dasar yang membuat masing-masing pihak setuju. Karena setiap kata setuju dari lawan bicara kita, benteng pertahanannya makin lama makin menurun. Sehingga alur percakapan lebih mudah mencapai kesepakatan ketika kita mulai masuk ke pembicaraan yang lebih berat. Untuk mencapai kesepakatan, kita juga harus membuat lawan bicara kita merasa memiliki. Coba tanya ke mereka, solusi apa yang mereka bisa tawarkan. Sehingga ketika kesepakatan terjadi, masing-masing pihak merasa ikut bertanggung jawab. Karena berkontribusi pada hasil yang telah disepakati. Ketiga, mempengaruhi orang lain tanpa tersinggung. Ini beda leader dan boss. Leader mampu mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Selalu mulai dengan pujian dan apresiasi atas hal baik yang sudah dikerjakan. Dale mengibaratkan, pembicaraan yang dimulai dengan apresiasi itu seperti dokter gigi yang memulai operasi dengan anestesi. Si pasien tetap dioperasi, tapi anestesi itu membunuh rasa sakitnya. Teknik yang mungkin bisa dicoba adalah metode sandwich. Ini adalah teknik memberikan masukan dengan dimulai dari apresiasi terlebih dahulu. Kemudian baru dilanjutkan dengan saran yang ingin kita sampaikan dan ditutup dengan komentar positif. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga muka lawan bicara kita. Karena kalau dia kehilangan muka, maka akan sulit terpengaruhi untuk berubah. Ketika kita ingin bicara tentang kesalahan orang lain, mulailah dengan cerita kesalahan diri sendiri dulu. Dale bercerita saat dia merekrut keponakannya bernama Josephine sebagai sekretaris. Saat itu, Josephine banyak melakukan kesalahan. Tentu saja Dale jadi kesal. Tapi, dia mampu menahan diri untuk tidak memberikan kritik. Saat Dale berbicara dengan Josephine, Dale bilang kalau Josephine banyak melakukan kesalahan, tapi untungnya tidak separah apa yang Dale lakukan dulu ketika dia masih muda. Dale kemudian juga menjelaskan dengan pengalaman Josephine pasti bisa bekerja dengan lebih baik. Pribadi yang ramah dan murah senyum merupakan awal untuk jadi orang yang disukai. Barulah di saat itu, kita bisa mulai mempengaruhi orang lain tanpa melukai harga dirinya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube si kutubu buku untuk versi animasinya. Bye-bye!